Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hiyuyin Channel Barusan kita telah menonton cerita Bainsyocun Di part 2 dan juga di part 3 Untuk selanjutnya kita akan menuju ke part yang keempat Dan ini adalah part yang terakhir untuk malam ini Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton videonya Gaspol Tapi mereka memiliki tiga dewa Kata Hou Yunfei menyesal Tiga dewa Tuan Dewa Diviner menjawab tiba-tiba tidak begitu yakin Namun, saat itulah Songke berbalik dan berkata Selama mereka tidak berada di tahap akhir Bainsyocun akan menghancurkan mereka Hanya sedikit orang yang tahu betapa menakutkan dan kuatnya Bainsyocun di Will Lens Faktanya, bahkan Tuan Dewa Diviner berasumsi bahwa Sebagian besar kisah yang diceritakan Bainsyocun kepadanya berlebihan Tapi Songke berbeda Meskipun dia tidak tahu setiap detail tentang seberapa kuat Bainsyocun Dia punya ide yang cukup bagus Ayah mertuanya adalah seorang dewa Dan muridnya adalah Kaisar Neraka Di Ark Emperor City, ia telah bertarung dengan sengit dengan para dewa Dan telah membuat musuh-musuh seluruh bangsawan dan aristokrasi Tidak hanya dia keluar dari semua itu tanpa cedera Tetapi basis budidayanya telah memanjat sepanjang waktu Seseorang seperti itu, tidak mungkin takut pada tiga dewa kecil Selain itu, Songke telah melihat Bainsyocun melawan Nyonya Merah Debu Meskipun tak satupun dari mereka telah menggunakan kekuatan penuh Mengingat bahwa Songke sendiri berada di tahap Naschen Sol Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa kecakapan pertempuran Bainsyocun melampaui tahap itu Dan membuatnya setara dengan dewa Setelah semua, Nyonya Merah Debu dipilih di Will Lens, Putri Raja Hantu Raksasa Dan sangat dekat dengan realem pertengahan dewa Meskipun Songke masih sangat tidak menyukai Bainsyocun Urgensi dalam suara Hou Yunfei sangat jelas Songke tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya Dan karena itu dengan tekat besi dia mengucapkan kata-kata percaya diri Sebagai tanggapan, semua hati terguncang Dan banyak mata melebar karena rasa tidak percaya Bagi orang-orang ini para dewa adalah entitas terpenting Dalam semua ciptaan orang-orang yang dapat mengguncang surga dan bumi Dan menghancurkan semua lawan Itu benar, Guru Dewa Diviner menambahkan Selama Bainsyocun tiba di sana tepat waktu Dia akan memperbaiki semuanya Dengan itu, dia berbalik dan berlari mengejar Songke ke arah Sekte Penangkal Sungai Kembali dalam formasi mantra Spirit Stream Sekte Pikiran Hou Yunfei berdering dengan kata-kata Songke yang baru saja diucapkan Di satu sisi, dia yakin Bai Xiaocun tidak akan melakukan apa-apa Tetapi pada saat yang sama Dia bisa melihat bahwa Songke sudah dalam tahap Naschen Sol Namun sepertinya tidak terganggu sama sekali oleh bagaimana Bai Xiaocun Tampaknya melihat tiga deva perkasa dari jangkauan tengah Namun, masih sulit dipercaya Apakah ini nyata pikir Hou Yunfei Saat itu kira-kira pada saat inilah salah satu pembudidaya inti formasi Tiba-tiba mulai, matanya selebar piring Aku ingat sekarang Itu-itu adalah yang legendaris Bai Xiaocun Saya mendengar bahwa sejumlah ayam ekor roh hilang karena dia Surga, aku ingat sekarang juga Itu Bai Xiaocun 10.000 lembah ular benar-benar kosong karena dia Dia adalah orang yang menggabungkan 4 sekte besar ke dalam Sekte Penangkal Sungai Dia adalah jiwa dan harapan Sekte Penangkal Sungai Orang Nomor Satu yang mereka pilih Dia akhirnya disandera ke Sekte Polaritas Langit Berbintang Di mana ia pergi ke tembok besar dan menjadi jenderal besar Akhirnya dia hilang di Will Lens Bai Xiaocun Seruan lebih banyak dari kejutan bisa terdengar Tak lama, semua murid Sekte Streamroh mulai berpikir tentang nama yang akrab itu Dan mengingat berbagai kisah yang telah mereka dengar tentang dia Bagaimanapun, Bai Xiaocun masih sangat terkenal di Spirit Streamsec Perbuatannya diceritakan kembali hampir seperti mitos di antara murid-murid baru yang berpangkat rendah Bahkan ketika para murid dari Sekte Streamroh berputar kaget Bai Xiaocun terbang di udara menuju Sekte Penangkal Sungai Bergerak dengan kecepatan luar biasa Matanya merah dan napasnya datang dengan celana compang camping Paman Li Pemimpin Sekte Brother Penatua Stream Spirit Patriarch Aliran darah Patriarch Bertahanlah, kalian semua Jun Wan Xiaomei Bruiser Wajah yang tak terhitung jumlahnya melintas di kepalanya Menyebabkan kegilaannya meningkat Saat ini, dia sama sekali tidak memikirkan masalah hidup dan mati Meskipun dia takut mati Dia tidak akan pernah lari untuk hidupnya ketika Sektenya berada dalam bahaya Kembali ketika dia masih muda dan tidak berdaya Sekte telah melindunginya Tapi sekarang dia memenuhi syarat untuk melindungi Sekte ini Karena dia tidak perlu khawatir tentang Songke dan Master God Diviner terluka oleh proses itu Dia mampu menambahkan teleportasi kegerakannya Memberinya kecepatan yang lebih besar Bum gemuruh memenuhi udara saat dia mengandalkan teleportasi setelah teleportasi Hasilnya adalah kecepatan yang mengejutkan yang melampaui kemampuan para dewa biasa Bahkan seseorang di pertengahan Deva Realm tidak akan mampu mencapainya Dia segera mendekati perbatasan antara capai bawah dan capai tengah Dan di atasnya, Sekte Penangkal Sungai Situasinya buruk di Sekte Penangkal Sungai Cahaya teknik magis menjulang tinggi di langit Dan gemuruh-gemuruh bergema jauh dan luas Pasukan seratus ribu pembudidaya dari tiga Sekte lainnya sedang mendorong serangan keras dari tiga arah Driver Devying Sekte tidak cocok Mereka dipaksa untuk jatuh kembali berulang-ulang, mengandalkan formasi mantra mereka untuk bertahan Bahkan tetap saja, korban meningkat Sekte itu sendiri seperti raksasa terluka yang hanya memiliki sedikit energi yang tersisa untuk terus berjuang Perisai formasi mantra yang dilemparkan oleh Dire Sky Banyan sangat rusak Terus menerus mendistorsi, dan dipenuhi dengan retakan yang menyebar dengan cepat Dengan setiap retakan baru yang muncul, para murid divisi stream mendalam yang memberdayakan formasi akan batuk seteguk darah Namun, melolong, mereka tidak akan menahan apapun untuk memperbaiki dan mempertahankan formasi Sayangnya, terlepas dari usaha mereka, sepertinya perisai itu tidak akan bertahan lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa Para murid dari pil stream division sangat kelelahan sehingga mereka melayang di ambang kehancuran Namun, mereka terus berkeliaran di medan perang baik di dalam maupun di luar formasi mantra Menyembuhkan para murid dari divisi lain, dan kadang-kadang terlibat dalam konflik mematikan sendiri Divisi spirit dan bloodstream membuatnya paling pahit dari semuanya Mereka adalah kekuatan dari sekte penentang sungai, dan menerima pukulan terberat dari serangan itu Kurang dari 30% dari raksasa formasi mantra divisi stream roh masih berdiri Dan para murid yang memberi kekuatan pada para raksasa yang tersisa dipenuhi darah Mata sangguan Tianyu memerah, tetapi dia memiliki banyak pembunuhan atas namanya Bei Han Lai berada dalam kondisi yang sama Air mata mengalir dari matanya saat dia melolong dengan cara buas Para murid dari divisi stream roh bertarung dengan kegilaan penuh Divisi aliran darah berada dalam kondisi yang sama Mayat animasi, gargoyle, dan bahkan penguasa darah, semuanya menderita korban Hanya pedang darah dari middle peak yang tetap kuat Song Jun Wan, Master Limitless dan Sue Mei memimpin pertarungan melawan musuh-musuh mereka Dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sesama murid yang mereka bisa Song Jun Wan kelelahan dan terluka parah Dia telah mengkonsumsi banyak pil obat yang disediakan oleh pil stream division Namun, telah mencapai batas kemampuannya untuk bertahan Keputusasaan sudah mulai bersinar di matanya Orang-orangan sawah telah dihancurkan Matahari hitam dan putih telah dihancurkan, gagak di dalamnya mati Naga tua itu terengah-engah Hanya Bruiser yang terus bertarung dengan kejam Menghancurkan lubang di garis musuh kiri dan kanan Dalam pertempuran Naschen Sol, River Devying Sek telah dikalahkan di setiap belokan Tidak dapat menahan diri saat bertempur satu lawan satu Para ahli Naschen Sol tetap berkelompok dan menimbulkan banyak korban pada musuh Dari kejauhan, pasukan dari tiga sekte besar Seperti tiga tangan besar menghancurkan ke sekte yang menentang sungai Jauh tinggi di langit, fluktuasi ketiga dewa menyebabkan langit dan bumi bergetar dengan keras Formasi mantra mereka akan jatuh tak lama Kita tidak bisa membiarkan hal-hal itu keluar lebih lama lagi Ada perbedaan pendapat di Steri Skydow Polarity Sek Jika kita tidak segera mendapatkan kemenangan, sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi Pada titik ini, mengapa kita bertiga tidak menyerang saja Kita bisa menghancurkan formasi mantra, dan kemudian, menghapus sekte penangkal sungai dari peta untuk selamanya Setelah sedikit lebih banyak diskusi, mata mereka mulai bersinar, dan mereka menyerang Aliran pedangki yang merusak, tangan yang besar, dan petir hitam semuanya melesat ke arah formasi mantra Kecepatan serangan meninggalkan sekte penentang sungai dalam keputus asaan Ketika mereka menabrak formasi mantra di Reskai Banyan, itu bertahan hanya sesaat sebelum runtuh Sebagai tanggapan, tentara musuh berteriak kegirangan dan kemudian maju menyerang Sekte penangkal sungai segera didorong mundur melintasi medan perang Lebih buruk lagi, ketiga dewa menembak ke arah sekte, dengan hanya bruiser yang menghalangi jalan mereka Pada titik inilah mata leluhur darah terbuka, dan dia langsung bertindak Dia ditemani oleh kelinci, monyet, dan Patriarch Spirit Stream Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membela sekte ini Semua orang dalam bahaya kritis Para murid dari divisi roh dan aliran darah didorong mundur oleh pasukan musuh Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan Lima pembudidaya jiwa-jiwa mendekat pada Song Jun Wan, berharap untuk menghancurkan pedang darahnya Dan kemudian membunuh dia dan tuan tanpa batas Song Jun Wan tersenyum pahit saat melihat lima musuh jiwa yang baru lahir Master Limitless sedang batuk darah dan sulit mempertahankan diri Pada titik ini, keduanya tahu bahwa mereka akan mati Namun, saat itulah suara terdengar yang menyebabkan surga bergetar dan bumi bergetar Awan bergejolak dan gemuruh menggelegar memenuhi seluruh medan perang Berani sekali kalian Hampir seluruh capai tengah mulai bergetar karena suara itu Banyak pembudidaya yang diperangi merasa pikiran mereka terguncang Sebelum ada yang bisa bereaksi, Bruiser tiba-tiba menggigil Lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan menjerit kegirangan Rahang Song Jun Wan terjatuh Dan keputus asaan akan kematian yang ada di matanya digantikan oleh rasa tidak percaya Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Cakrawala Di mana sebuah pesawat melaju kencang di udara Dengan seseorang yang nyaris tak terlihat di geladak Tentu saja, medan perang dengan puluhan ribu pejuang jelas Akan dipenuhi dengan tingkat kebisingan yang mengejutkan Oleh karena itu, suara Bai Xiao Chun seperti batu jatuh ke danau Yang hanya mengirim beberapa riak Pasukan musuh tidak menganggapnya serius Bahkan, sekelompok beberapa ratus pembudidaya dari tiga sekte berputar Dan kemudian mulai terbang menuju Bai Xiao Chun untuk menghalangi jalannya Dua dalam kelompok itu adalah pembudidaya Nas Chen Sol Yang mendekatinya dari dua arah yang berbeda Bahkan Song Jun Wan, setelah kegembiraan awalnya Sampai pada kesimpulan bahwa Bai Xiao Chun tidak akan membuat banyak perbedaan dalam pertarungan Selanjutnya, lima Nas Chen Sol penggarap yang telah mendekati Setelah jeda awal mereka, mendengus dingin dan menekan serangan Dua dari mereka fokus pada Master Limitless, dan tiga di Song Jun Wan Karena dia memegang pedang darah Middle Peak, Song Jun Wan mampu melawan para ahli Nas Chen Sol Selain itu, dia memimpin sekelompok murid Middle Peak yang mahir dalam formasi pedang Yang dapat melukai siapapun di bawah tahap Nas Chen Sol Mereka adalah kekuatan yang tangguh yang para murid musuh tahu mereka harus hancurkan sepenuhnya Sebelum mereka dapat melanjutkan ke markas sekte Tiga ahli Nas Chen Sol yang menargetkan Song Jun Wan mendekati dengan sangat cepat Bahkan pada kondisi puncak, murid-murid puncak tengah yang diperintahkan Song Jun Wan tidak akan bisa menghentikan mereka Karena itu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika Song Jun Wan Dimasukkan dalam bahaya hidup atau mati yang akan terjadi Tidak ada yang mampu membalikkan situasi Ketika Bai Xiao Chun melihat apa yang terjadi Dan menyadari bahaya kritis apa yang dialami sekte penangkal sungai Dia dicengkram kegilaan yang tak terkendali Mata merah tua, dia mendorong pesawat ke depan dengan kecepatan yang mulai terbakar Kemudian, ia menabrak kelompok ratusan murid yang mengepung Song Jun Wan Bum gemuruh bergema keluar Dari ratusan murid itu, tidak ada yang bisa mendekati Bai Xiao Chun Faktanya, karena nyala api hebat yang mengelilingi pesawat Seluruh kelompok langsung berubah menjadi abu, terbunuh dalam jiwa dan raga Airship melesat menembus langit seperti pedang mematikan Menghancurkan apapun di jalurnya saat turun ke tanah Tidak ada yang bisa memblokirnya, atau bahkan mendekati itu Siapapun yang berusaha terhapus dari keberadaan Dan kemudian, dia tiba tepat di tengah-tengah medan perang Di sebelah Bloodstream Division dan Song Jun Wan Dia bergerak begitu cepat sehingga dia tiba tepat Ketika tiga ahli jiwa Naschen sedang mendukung Song Jun Wan Sebelum mereka benar-benar bisa melepaskan serangan mereka Suara indik telinga menyerang telinga mereka Dua dari mereka berada di tahap awal Naschen Sol Dan satu di tahap pertengahan Mereka hanya punya waktu untuk menoleh Dimana mereka tidak melihat apa-apa selain gambar Dari pesawat yang besar dan terbakar Airship sama sekali tidak melambat Itu menabrak tiga ahli Naschen Sol Kekuatan destruktif yang bahkan tidak memungkinkan mereka Untuk menangis kesakitan Mereka dilalap api dan kekuatan Dan berubah menjadi tidak lebih dari abu Dua pembudidaya yang telah berfokus pada Master Limitless Batuk Darah Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah mereka Dan mata mereka hampir menonjol dari tengkorak mereka Ketika mereka mulai jatuh kembali Bai Xiao Jun berjalan keluar dari puing-puing pesawat Yang menyala untuk muncul di depan Song Jun Wan Sambil melingkarkan lengannya di pinggangnya Dia melambaikan tangannya Mengisolasi hampir seribu aliran kekuatan destruktif Yang telah dilepaskan oleh pesawat yang hancur Kemudian dia mengirim aliran kehancuran Menabrak siapapun di daerah yang bukan Anggota Sekte Penangkal Sungai Bahkan dua penggarap Naschen Sol Tidak bisa melarikan diri Dan diselimuti oleh kematian murni Jeritan sengsara meletus ke medan perang Ketika ribuan pembudidaya dilalap api Dan kemudian dibakar menjadi abu Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkannya Itu terjadi dalam momen yang paling singkat Hanya perlu sekejap mata untuk Bai Xiao Jun Untuk membunuh lima ahli Naschen Sol Dan ribuan pembudidaya lainnya Itu terjadi begitu cepat Sehingga tidak ada yang bisa bereaksi Sok segera mulai menyebar di medan perang Dan tatapan yang tak terhitung bergeser Untuk fokus pada Bai Xiao Jun Setelah keheningan awal Para pembudidaya dari tiga sekte Mulai terengah-engah dan menangis keras Surga, apa yang baru saja terjadi Sial, siapa itu Dia terlihat familiar Sebagai pembudidaya musuh bereaksi kaget Murid-murid sekte penangkal sungai Mulai berteriak keras dalam kegembiraan Bai Xiao Jun Ini Bai Xiao Jun Sekte Paman Bai Ini Sekte Paman Bai Bai Xiao Jun Tak lama, semua orang menangis nama Bai Xiao Jun Sangguan Tianyu Bei Han Lai Patriarch Spirit Stream Patriarch Blood Stream Monyet, Kelinci Dan banyak orang lainnya terguncang sampai ke inti Pakar kuat yang pernah dipilih dalam tiga sekte Sekarang menjadi pilar organisasi masing-masing Kebencian ada di mata mereka Karena di wajah mereka dan bagian tubuh lainnya ada tanda kura-kura Tiga Patriarch Dewa semua memakai kerutan Tetapi saat ini, tidak punya waktu untuk berurusan dengan Bai Xiao Jun Meskipun mereka terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba di medan perang Dan kecakapan pertempurannya yang tidak biasa Mereka masih yakin bahwa dia hanya berada di lingkaran besar dari tahap Nas Chen Sol Abaikan dia, begitu kita menghancurkan fondasi sekte penangkal sungai, maka kita bisa membunuhnya Setelah membuat keputusan bersama mereka, ketiga dewa itu berpaling dari Bai Xiao Jun dan melanjutkan dengan rencana asli mereka Patriarch Stere River adalah orang yang menggunakan tangan yang mengaburkan langit untuk melepaskan kekuatan penghancur ke Patriarch Spirit Stream, Monyet, Kelinci, dan Leluhur Darah Patriarch Dao River penuh dengan pedangki, dan matanya berkilauan dengan keserakahan saat dia memandang Bruiser Lalu ada sungai Patriarch Polaritas, di bawah kakinya berkeliaran awan hitam Di bawah serangan destruktifnya, pintu masuk utama ke sekte penangkal sungai sudah diambang direduksi menjadi reruntuhan Tiga dewa itu sudah melampaui kehendak langit, menyebabkan langit bergetar dan awan bergejolak Song Jun Wan sangat terguncang saat dia menatap Bai Xiao Chun, mulutnya ternganga, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar Dia merasa seperti sedang bermimpi Ada sejuta hal yang ingin dikatakan Bai Xiao Chun kepadanya, tetapi saat ini, itu adalah saat krisis serius bagi sekte itu, dan tidak ada waktu Melambaikan tangannya, dia memanggil perisai berkilauan untuk mengelilinginya, sesuatu yang bahkan tidak bisa menembus oleh dewa Kemudian, dia melihat ketiga deva yang melepaskan kekuatan destruktif yang tak terkendali ke sekte penangkal sungai Dia tahu bahwa mereka adalah kunci dari segalanya Jika dia bisa menghancurkan mereka, gelombang pertempuran akan berbalik Mereka hanya di alam deva awal Beraninya mereka berperilaku kasar di depan saya Mata Bai Xiao Chun benar-benar memerah, terutama ketika dia melihat semua aliran pedangki yang mengelilingi Patriark Dao River Dan bagaimana dia berusaha keras untuk memotong bruiser Bai Xiao Chun membuka Heaven Span Dharma Eye, mengirimkan cahaya valet keluar Kemudian, dia kabur bergerak, bergerak lebih cepat dari kilat ke arah markas sekte itu sendiri Bruiser ada di sana di markas sekte, meledak dengan kegembiraan meskipun bahaya yang dia hadapi saat ini Antusiasmenya bahkan tampaknya memberinya ledakan kekuatan ekstra Namun, dia tahu bagaimana menahan diri dari menjadi impulsif Lautan api hitam di bawah kakinya meraung hidup mengelilinginya saat dia mundur dari pertempuran Pada saat yang sama, Patriark Dao River melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya Menyebabkan pedangki di sekelilingnya menyatu menjadi bentuk pedang besar yang ilusi Yang berdenyut dengan kehendak langit saat menebas bruiser Patriark Dao River tidak berkenan untuk memperhatikan Bai Xiao Chun Atau sinar cahaya ungu yang keluar dari mata ketiganya Pria itu hanya melambaikan lengan bajunya, mengirimkan sebagian pedangki untuk mencegatnya Namun, begitu pedangki menyentuh cahaya valet Pedangki hancur, benar-benar tidak mampu berdiri di depan cahaya valet Terkejut, Patriark Dao River mencoba untuk mundur, tetapi tidak bisa menghindari cahaya Itu menempel padanya, dan langsung mengendalikan tubuhnya Wajahnya jatuh, dan jantungnya mulai berdebar ketika Bai Xiao Chun berhenti tepat di depan bruiser Bruiser melolong bersemangat, tidak mampu mencegah kegembiraan terbakar di matanya Bai Xiao Chun pada dasarnya adalah ayah bruiser, seseorang yang bisa menyelesaikan masalah Bruiser bergantung pada Bai Xiao Chun dengan cara yang hanya bisa dilakukan saudara Bai Xiao Chun segera berteriak, mendorong tinju kanannya ke arah pedang besar itu Ketika Patriark Dao River melihat itu, dia segera sedikit santai, dan matanya mulai bersinar dengan dingin Cahaya umu ini aneh, tetapi anak ini terlalu muda dan tidak berpengalaman Saya tidak percaya dia tidak mengambil kesempatan untuk mencoba melukai saya Baginya untuk melakukan kontak dengan Ki pedangku yang tajam hanya pacaran Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan monolog batinnya, matanya melotot seakan dia telah melihat hantu Ketika pedang Ki di mana ia telah menempatkan kepercayaan diri begitu banyak memukul tinju Bai Xiao Chun Suara letupan bisa terdengar, dan pedang Ki hancur Itu tidak mungkin runtuh lebih pasti jika ia menemukan dinding logam Adapun Bai Xiao Chun, dia tidak terluka sama sekali karena sisa-sisa pedang Ki tersebar ke segala arah Patriark Dao River menggigil dan megap-megap Fakta bahwa Bai Xiao Chun sama sekali tidak terluka oleh kekuatan yang sebanding dengan kehendak langit Mengejutkan untuk sedikitnya Kamu juga dewa Dia berkata tanpa berpikir Ketika orang-orang di daerah itu mendengar hal itu, mereka segera terguncang, dan memandang dengan mata yang tidak percaya Adapun murid-murid sekte penangkal sungai, kegembiraan mereka mulai meningkat Di dalam leluhur darah, aliran roh Patriark dan aliran darah Patriark sama-sama terguncang, seperti halnya monyet Sebaliknya, Patriark Steri River dan Patriark Polarity River keduanya terguncang, dan niat membunuh mereka semakin terasa Semoga saja mati Bai Xiao Chun menggeram, matanya benar-benar merah karena semua luka dan bekas luka yang bisa dilihatnya pada bruiser, terutama luka leher yang kejam itu Melolong marah, dia menembak ke arah sungai Patriark Dao Hati Patriark Dao River tenggelam Namun, dia adalah dewa Tidak masalah bahwa dia hanya di level Mortal Dao, dia masih bangga dan sombong Oleh karena itu, ia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, menyebabkan aliran pedang ki semakin meletus Banyak pedang besar muncul, seluruhnya seratus ribu di antaranya, yang kemudian turun ke Bai Xiao Chun seperti hujan Salah satu dari pedang itu bisa melukai seorang penanam Naschen Sol dengan serius Mereka berisi kehendak Patriark Dao River, yang melampaui kehendak langit, dan juga mengandung konvergensi besar energi langit dan bumi Tujuannya jelas untuk membunuh Bai Xiao Chun secepat mungkin Sementara itu, leluhur sungai berbintang dan sungai polaritas mulai bergegas untuk membantu memotong Bai Xiao Chun yang sombong ini menjadi ukuran Saat dua Patriark lainnya bergerak, seratus ribu pedang besar Patriark Dao River berakhir di Bai Xiao Chun Adapun Bai Xiao Chun, dia berjalan ke depan, melepaskan kekuatan tubuh kedagingan dari lingkaran besar tulang kematian Dengan kekuatan itu, ia memanfaatkan Bass Sucking Mountain Itu adalah tingkat energi yang luar biasa yang menyebabkan surga bergetar dan bumi bergemuruh Dia melesat maju dengan kecepatan menyilaukan, tampak sangat mirip binatang buas dari zaman purba Udara hancur di sekitarnya saat dia bergerak, dan yang mengejutkan sungai Patriark Dao, dia tepat di depannya sebelum hujan pedang bahkan bisa mendarat Ledakan terdengar, dan darah menyembur dari mulut Patriark Dao River Dia mencoba untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiao Chun mengambil keuntungan dari momentum yang telah dia bangun untuk menjangkau dengan ibu jari dan jari telunjuk ini Cahaya hitam menyala, bersama dengan gaya gravitasi yang kuat Itu tak lain adalah pencengkeram tenggorokan-tenggorokan Sebuah getaran melewati Patriark yang mundur, dan matanya menyala karena teror ketika Bai Xiao Chun mendekat di lehernya dengan kecepatan seperti kilat Itu adalah saat yang kritis, dan Patriark Dao River tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang harus dilakukan Bukannya dia belum pernah bertarung dengan dewa lain sebelumnya, itu adalah bahwa dia belum pernah menemukan seseorang yang mengejutkan secepat Bai Xiao Chun Dia tampak brutal, seolah-olah dia memiliki urat-urat baja yang membuatnya rela mati berkelahi dengan musuhnya Itu adalah kegilaan yang tampaknya kehilangan alasan apapun Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu yang licik dan cerdas dalam niat pembunuhannya, sesuatu yang seperti naluri pertempuran Gelombang besar sok yang menghantam pikiran Patriark Dao River menyebabkan dia terkesiap keras Patriarki Sungai Berbintang dan Sungai Polaritas tidak punya waktu untuk menawarkan bantuan Menderu, Patriark Dao River mengirim 100 ribu grid sword berputar-putar di udara untuk mencoba memblokir Bai Xiao Chun Saat hujan pedang mendekat, mata Bai Xiao Chun berkedip, dan dia benar-benar mengabaikannya Sebaliknya, dia berlari maju, mengulurkan tangan, dan meraih lengan kanan Patriark Lalu, dia terjepit Kekuatan mengejutkan dari teroat krusing gerasep menyebabkan suara retak memenuhi udara saat lengan deva tercabik-cabik Seluruh lengannya benar-benar hancur Jeritan melengking keluar dari bibirnya, dan wajahnya berubah pucat Kegilaan menyinari matanya, namun, di dalam kegilaan itu ada kejutan Ini adalah musuh paling kuat yang dia temui sejak menjadi dewa Tiba-tiba, dia tidak punya keinginan untuk melawan Bai Xiao Chun satu lawan satu Mengambil nafas dalam-dalam, dia membakar umur panjang untuk menyalakan sihir rahasia Yang mendorongnya mundur dengan kecepatan luar biasa Namun, pada saat ia bergerak, Bai Xiao Chun tanpa ragu menggunakan heks kematiannya Segala sesuatu di dunia tiba-tiba melambat, kecuali dirinya sendiri Kemudian, dia mulai bergerak saat dia mengejar Sungai Patriark Dao yang melarikan diri Apa yang orang lain lihat adalah Bai Xiao Chun tampaknya bergerak lebih cepat daripada suara saat dia mengejar Sang Patriark Dia terperangkap dalam saat-saat yang paling singkat, di mana dia mengepalkan tangannya dan kemudian meninju dengan kekuatan tubuh daging tingkat dewa, menambah energi dari basis budidayanya Darah menyembur keluar dari mulut dewa ketika dadanya mengalah Kekuatan hidupnya memudar dengan cepat, dan ekspresinya penuh teror Dia segera mulai merenungkan cara-cara lain untuk melarikan diri Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bayangan kematian Para leluhur sungai berbintang dan sungai polaritas segera bergegas Tetapi Bai Xiao Chun telah menyerang dengan kecepatan luar biasa sehingga mereka masih belum tiba Sayangnya, mereka sangat dekat Menyadari itu, mata Bai Xiao Chun berkedip, dan ledakan besar ki dingin muncul mengisi semuanya dalam area 3000 meter Itu seperti danau yang sangat dingin, atau daerah yang sangat dingin Selanjutnya, dalam domain itu muncul sembilan proyeksi Bai Xiao Chun Mereka menembak seperti kilat ke arah sungai Patriark Dao dan sebelum dia bisa melakukan apapun, menembusnya beberapa kali, memprovokasi jeritan mengerikan Boom terdengar ketika kepala Patriark terbang di udara, dan seluruh tubuhnya meledak Dia tetap ada hanya dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir, menggunakan sihir rahasia dan benda-benda magis yang menyelamatkan jiwa lainnya untuk menghindari kehancuran Berkedip lemah, dan berteriak ketakutan sepanjang waktu, dia terbang pergi meninggalkan sisa-sisa tubuh kedagingannya yang hancur Bai Xiao Chun tahu bahwa dia tidak bisa mengejar sungai Patriark Dao lebih jauh saat ini Mendengus dingin, dia mengirim sembilan proyeksi dirinya turun ke medan perang di bawah ini Kemana pun mereka pergi, mereka memotong musuh-musuh mereka dengan bebas Para pembudidaya Naschen Sol secara khusus menjadi sasaran, dan hanya butuh waktu singkat untuk kira-kira 10 dibantai Itu adalah batas domain dingin Bai Xiao Chun ketika di lingkaran besar tahap jiwa Naschen Dia bisa membuat beberapa proyeksi yang kuat, tetapi hanya bisa bertahan begitu lama Namun, hanya butuh beberapa napas pendek waktu baginya untuk menebang lebih dari selusin ahli Naschen Sol di medan perang di bawah ini Dan juga menghancurkan tubuh kedagingan Patriark Dao River, membuatnya melarikan diri dalam bentuk keilahian yang baru lahir Semua orang merasa terguncang seolah-olah mereka disambar banyak sambaran petir Ini tidak mungkin, Patriark, ini bagaimana-bagaimana ini bisa terjadi? Apa tingkat basis kultivasinya? Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk menebas beberapa ahli jiwa Naschen, dan bahkan mengalahkan dewa Tanda seru, para pembudidaya dari tiga sekte benar-benar heran, dan gemetar dalam ketakutan yang tidak percaya Untuk melihat Bai Xiao Chun dengan mudah mengalahkan Patriark Dewa dari pengadilan Sungai Dao Yang kemudian melarikan diri seperti anjing liar, meninggalkan mereka di ambang kehancuran mental Itu terutama berlaku bagi para pembudidaya dari pengadilan Sungai Dao, yang paling ketakutan dari semuanya Di masa lalu, Bai Xiao Chun telah menandai semua yang dipilih dari tiga sekte ini dengan tanda kura-kura Sekarang, dia membuat mereka gemetaran ketakutan, sulit percaya apa yang mereka lihat Fakta bahwa Patriark mereka hampir terbunuh, dan melarikan diri dengan cara basah kuyuk Membuktikan bahwa Bai Xiao Chun sekarang sangat kuat Moral para pembudidaya sekte tiga menurun dengan cepat Sebaliknya, para pembudidaya sekte penangkal sungai mulai bersorak di puncak paru-paru mereka Mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka Sekte penangkal sungai sudah terlalu lama berada di bawah tekanan besar Selama bertahun-tahun, mereka telah diintimidasi oleh tiga sekte lainnya Bahkan ketika para murid pergi untuk pelatihan Gesekan menjadi begitu buruk sehingga beberapa murid terbunuh dalam konflik yang terjadi Sayangnya, sekte penangkal sungai tidak cukup kuat Demi gambaran yang lebih besar, dengan harapan menjaga hal-hal meningkat terlalu cepat Dan terutama untuk menghindari memberi tiga sekte alasan untuk menyerang, mereka hanya bertahan Namun terlepas dari bagaimana mereka bertahan, ketiga sekte telah berhasil mendapatkan persetujuan diam-diam Dari sekte polaritas langit dao berbintang untuk memusnahkan sekte penangkal sungai Dan oleh karena itu, kebencian yang dirasakan para murid sekte yang menentang sungai terhadap ketiga sekte telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan Mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama bersama Sekarang, seorang patriark yang hebat telah dipukuli dan dikirim untuk berlari Itu sangat menarik bahwa murid-murid sekte penantang sungai tidak bisa menahan diri Yang paling penting adalah Bai Xiaocun Dia adalah roh dan jantung dari sekte penangkal sungai, dia bahkan datang dengan nama sekte itu Dia adalah kebanggaan dan kegembiraan mereka, seseorang yang benar-benar layak disebut sebagai orang yang sempurna Sekte kakek Bai, sekte kakek Bai, kakek sekte Bai Sulit untuk mengatakan siapa yang memanggilnya terlebih dahulu Tetapi segera semua orang di sekte penangkal sungai meneriakan hal yang sama, menciptakan gelombang suara yang menyebar ke segala arah Song Junwan benar-benar terhanyut dalam kegembiraan Untuk melihat Bai Xiaocun berdiri tepat di sini di depannya seperti mimpi yang menyebabkan air mata sukacita mengalir di matanya Sang Guan Tianyu tidak mengatakan apa-apa Dia tampak kelelahan, dan memiliki emosi yang campur aduk di matanya Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan dia telah berubah Dia bukan lagi tipe orang yang mudah bergairah Tangan Bai Han Lai mengepal ketika dia memelototi para murid dari ketiga sekte dengan penuh kebencian Mayat terbaring di dekatnya, mayat seekor anjing hitam Sesaat sebelum Bai Xiaocun tiba, anjing hitam itu bertarung sampai mati untuk melindunginya Di dalam markas sekte, aliran darah patriark ada di dalam leluhur darah, gemetar karena kegembiraan Bahkan dia telah putus asa beberapa saat yang lalu Tapi sekarang, dia tiba-tiba mendapati dirinya memikirkan tentang bagaimana rupa Bai Xiaocun sebagai night creep bertahun-tahun yang lalu di Middle Peak Kelinci itu berdiri di atas kepala leluhur darah, menatap Bai Xiaocun, bergumam dengan suara terlalu rendah untuk didengar oleh siapapun Patriark Spirit Stream, Zheng Yuandong, dan kelinci semua melihat harapan sekte Ini mukjizat yang kubicarakan Gumam monyet itu, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang Saat sekte penangkal sungai bertepi dengan kegembiraan, Bai Xiaocun menatap tubuh daging Patriark Dao River yang hancur, dan pada keilahiannya yang baru saja melarikan diri Kemudian dia berbalik untuk melihat sungai leluhur dan sungai polaritas, yang begitu terguncang oleh kekalahan dewa lainnya sehingga mereka tidak berani melanjutkan kemajuan mereka Karena mereka dewa, dan memahami dewa-deva dengan baik, mereka lebih bingung daripada siapapun Mereka tahu bahwa meskipun Patriark Dao River hanya berada di deva realem awal, teknik yang dia gunakan membuatnya menjadi yang terkuat di antara mereka semua Namun, dia telah dikalahkan dalam beberapa saat oleh Bai Xiaocun Mereka bisa mengatakan bahwa, kalau bukan karena kenyataan bahwa kekacauan di medan perang mencegah Bai Xiaocun dari mengejar Patriark Dao River akan mengalami kesulitan melarikan diri dengan hidupnya Bai Xiaocun bisa membunuh para dewa Itu adalah kesadaran yang mengguncang dua Patriark yang tersisa ke inti Karena para dewa dapat menggantikan kehendak surgawi, kekuatan spiritual yang mereka miliki aksesnya, serta teknik magis dan kemampuan surgawi mereka, semuanya mengandung kekuatan ciptaan Mereka seperti dewa bagi semua pembudidaya rendah, dan adalah makhluk yang hampir mustahil untuk dibunuh Hanya seseorang yang juga di alam deva awal yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan seseorang seperti itu Lebih jauh lagi, akan sulit untuk mengakhiri pertarungan dengan pembunuhan Karena itu, apa yang baru saja mereka lihat bermain di depan mereka tampak hampir mustahil Saat Bai Xiaocun memandang mereka, mereka berdua melepaskan kekuatan basis kultivasi mereka Mengapa kita tidak berhenti berjuang untuk hari ini, Bai Xiaocun? Kata Patriark Stary River Kami hanya bergerak karena sekte penangkal sungai tidak memiliki dewa, tambah Patriark Polarity River Tapi melihat itu, ya, kurasa ini semua salah paham Tak satu pun dari mereka ingin terus berjuang Yang benar adalah bahwa mereka tidak percaya diri mampu menangani Bai Xiaocun yang menakutkan Oleh karena itu, mereka berdua mencoba untuk bermain pada keprihatinannya terhadap sekte penangkal sungai untuk mengakhiri sesuatu Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, Bai Xiaocun Anda harus mempertimbangkan murid-murid lain dari sekte penangkal sungai Mereka telah berjuang untuk waktu yang lama Sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk bertarung dan membunuh lagi Betul, tiga sekte kami masih memiliki keunggulan Jika kita terus berjalan, itu tidak akan menguntungkan sekte penangkal sungai Selain itu, orang-orangmu semuanya kelelahan Jika mereka terus berjalan sekarang, pasti akan ada lebih banyak cedera dan kematian Kamu harus memikirkan sesama muridmu Saat Bai Xiaocun melayang di sana menatap mereka dengan dingin Patriark Spirit Stream mendonga dari dalam markas sekte dan berteriak Jika kita tidak menghancurkan musuh, bagaimana mungkin semuanya berakhir? Bisakah darah sekte penantang sungai ditumpahkan begitu saja? Tempat ini bukan tempat yang bisa mereka ganggu, lalu pergi begitu saja Mata para murid lainnya berubah merah, dan mereka mulai berteriak dengan marah Patriark, lakukan sesuatu Kita semua rela terus berjuang Mereka menyerbu sekte penangkal sungai kami, sekarang mereka harus membayar harganya Dalam darah, saat teriakan itu semakin kuat Pasukan dari ketiga sekte mulai bergetar Pada saat itu, mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali Dan pada kenyataannya, mulai menjauh Ketika Bai Xiaocun melihat apa yang terjadi, niat membunuhnya mulai membakar dengan intensitas yang lebih besar Kemudian, suara gemuruh bergemas saat dia menembak ke arah dua dewa yang tersisa Meskipun dia bukan penggemar pembunuhan, dia tahu itu seperti yang dikatakan Patriark Spirit Stream Orang-orang ini telah menyerang sekte penangkal sungai, dan mereka harus membayar harganya Mengambil tubuh kedagingan dari satu dewa sangat tidak cukup Leluhur sungai berbintang dan sungai polaritas merasakan jantung mereka berdegup kencang di dada Wajah mereka jatuh ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menghindari pertarungan ini Menimbang itu, mereka merasa terhibur pada kenyataan bahwa Meskipun mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Bai Xiaocun jika mereka bertarung satu lawan satu Mereka masih bisa bergabung Mata berkedip dengan tekad, mereka melepaskan kemampuan surgawi mereka yang paling kuat Langit dan bumi bergetar hebat ketika banyak benda langit muncul di sekitar Patriark Stary River Adapun Patriark Polaritas Sungai, dia tahu dia sedang menghadapi lawan yang tangguh Iblis akan meletus di sekitarnya saat dia memanggil proyeksi iblis besar dengan seribu tangan Kemudian, mereka berdua menuju Bai Xiaocun dalam serangan Pertempuran besar para dewa akan segera dimulai Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton cerita dari Bai Xiaocun Dan untuk part selanjutnya akan dilanjutkan besok malam Dan juga akan dilanjutkan besok malam Dan juga akan dilanjutkan besok malam Terima kasih Terima kasih.